Terima kasih telah menonton Nah, sampai sudah di Rukya itu Ustaz Sebelum tahun 2020 Saya itu sering ketindian Sering mimpi ketemu buaya Ketemu harimau Jarang, tapi pernah gitu kan Di atas, pernah berdiri di atas api Nah, pernah juga Kalau saya merukyat dengar Ustaz Merukyat orang gitu kan Saya itu mau muntah Mau muntah, tapi dari sini dulu dia Dari perut Nah, waktu saya tarik itu nggak bisa Cuma muntah itu, pasti berulang gitu Ustaz Nggak bisa keluar gitu kan Nah, pertama itu Kedua, kalau saya marah Seperti ada tandu Saya datang kepalanya Ustaz Seperti ada tandu Seperti, ibaratnya numpuk di sini Nah, itu apalagi orang tua Kalau misalnya ada masalah dikit dengan orang tua Misalnya kan, tapi alhamdulillah Semenjak di Rukya kemarin Sudah, tapi Ustaz ya Rukya online Tapi masih ada di perut ini kan Waktu aku dengar Rukya Ada yang merontah sendiri di perlunya kan Pertama itu Kedua itu, Ustaz Ya Pernah masang susu Oke Ustaz Jadi, belajar ilmu kebatinan itu kapan? Saya masih SMA atau MTS gitu Saya lupa Kalau nggak tahun 2000, 2003 gitu Mentara itu Mentara tahun 2000, 2003 ya Belajar atau tidak? Iya Dari internet? Ya, saya mencari informasinya Iklannya itu dari Dari buku misteri Oh ya, majalah misteri itu ya Itu ada diajarkan kah? Di situ, cara dapatkan ilmu kesaktian itu? Ada Ya, itu berbentuk Apa namanya? Berbentuk roba Al-Quran Intinya Daripada ilmu dulu kan Tapi Kita nggak tahu artinya kan Seperti Nggak Ini tolong disantara Allah Misalnya seperti ini Badan ku Itu kan ada juga Tolong censor nih Ustaz Itu mantra ya? Iya mantra Maksud saya Cara belajarnya itu apa? Melalui tirakat Atau Apa gimana? Coba jelasin Saya Iya tirakat Disuruh Berendam Tapi saya nggak berendam Berendam di akhir Di majalah misteri itu? Tidak, saya beli Misalkan saya beli Saya beli ilmu Itu kan Di beli Nah disana kan ada petunjuknya Beli itu online? Iya ada Kita kasih mahar Kita beli Dikirimnya ilmunya itu Oh Tahunya dari majalah online? Jadi ngubungi ke si Padepokan itu Padepokannya itu Padepokan spiritualnya Itu dia ngasih amalan Tirakat Iya, tirakat Itu dulu ilmu apa tuh? Banyak dalam satu ilmu Itu banyak ilmu Ilmu yang Satu paket Banyak ilmu gaibnya Misalnya ada ilmu kebal Waktu itu memang Aku Tapi aku nggak pernah Meraktikan dengan orang-orang Nggak pernah Waktu Aku Saya pak wisau Memang nggak Berluka Cuman ada Benjuan seperti ini Benjuan dikit Seperti ini Misalkan Tidak luka Ilmu kebal Karisma Seperti itu Bagi banyak Pokoknya dalam satu paket itu Tapi dalam satu paket itu Saya beli ilmu yang dua paket Dalam satu paket ini kan banyak Ini juga banyak Ditelan semua itu lima Atau tiga Saya lupa Kapsulnya itu Rajanya itu kan Bentar, bentar Jadi beli ilmu dari Padepokan itu Dimaharkan ya Kalau boleh tahu berapa Kalau boleh tahu berapa Maharnya Maharnya Lupa Apa Tengah dua Soalnya kan Lama Lupa Lupa saya Rp200 Gitu Oh Nggak sampai juta-jutaan Nggak Dia tuh Setahu saya kan Ada tingkatan Tingkatannya Nah itu beda-beda Maharnya kan Kayak gitu ya Bener kan Jadi beli paket dua ilmu itu ya Satu paket itu ada beberapa kesaktian Berarti dua paket ya Terus tirakatnya itu Dalam paket setelah membeli dengan mahar Dapat apa Dapat Raja 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 itu bentuknya apa? Kertas Kapsul Kapsul Dalam kapsulnya sudah ada rajanya Mungkin ada Saya nggak pernah buka Berapa butir Dalam satu ilmu itu Sekitar kalau nggak Lima Tiga Saya lupa Kapsul Kayak obat itu Iya Kapsul Itu sudah ditelan Kapsul apa lagi? Kapsul Ya itu aja Yang mantra tadi itu Mantra Mantra itu sudah dihafalkan Terus di Diwiritkan Ya hafalkan Diwiritkan Misalkan Diwiritkannya kayak gimana tuh? Berapa kali? Misalnya kita Ilmu ini Nggak Pengaruh Misalnya kita meninggal Nggak pengaruh Kata dalam Kata dalam Kata dalam Ya Kalau misalnya Tidakar kita itu Misalnya Bernafas Misalnya Hirup Ya Allah Misalnya Lepas Lepas Gimana gitu Pokoknya dalam Pernapasan kita itu Ada Ya Allah Ya Allah Seperti itu Ya Ya Misalnya Seperti itu Pokoknya dari Pernapasan kita itu Ada lingkup Tuhannya Seperti itu Pernah juga Saya beli Susu Susu Ini Susu yang Sama tadi Bukannya Beda Beda Kita bahas Ini dulu Dikasih Kapsul Kapsul Terus Ditelan Terus Mantra yang Dihafalkan Dan Diberikan Terus Teriakannya apa Puasa Atau Ya puasa 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 berapa lama Kurang Kurang Nggak ingat lagi Puasanya itu Puasa kayak gimana Puasa 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 kayak kita Bulan Ramadhan itu Apa Dia sebut Misalnya Puasa Muti Enggak Puasa Puasa Apa lagi Puasa Berendam Tadi kan Kalau misalnya Kita kebatinan itu Kita minta Dihidupkan Lilin merah Tapi saya Nggak hidupkan Nggak ada jual juga Di dasar saya Jadi Nggak saya hidupi Cuma hidup Lilin biasa Apalagi Mandi kembang Dia nyuruh Berendam Tapi saya Nggak berendam Takut Ngeri juga Dikembang Seluruh bertapa Nggak Nggak ya Oke Nah itu yang Pada pokoknya Pada pokoknya kedua Yang ngasih susuk Iya saya Beli susuk Itu minta Karisma Wibawa Nah dalam situ Dalam situ Ada seperti Bedang semar Nah bedang semarnya Taruh di dompet Tapi nggak tahu Bukan dompet Hilang Saya ibaratnya Sudah Lepas Minta dilepasi Sebelum saya Merupiah kemarin Kemarin-kemarin lagi Sudah saya Dibuang Ditaruh kemana Saya lupa Taruhnya di mana Nah kalau Semar kecil itu Semar yang bentuk Bentuk Topeng Seperti Seperti semar Terus ada gagangnya Tapi nggak bisa Dilepas Dalam gagangnya Terus di dompet Yang itu Satu Yang keduanya Susuk Intan Yang satu paket Intan itu Ditelang kita Susuk intannya Ditelang Tapi nggak Ngaruh Kalau kita meninggal Ada hal ini Susuk Tidak ngaruh Karena ditelang Bukan ditanam Itu saja Yang masalah Susuk Pada pokok yang kedua Soalnya kemarin Dia minta Potongan kuku Minta rambut Misalnya dikirim saya kan Dikirim Dikirim Ternyata dia Kasih Ilmu Misalnya kan Ditransfer Sekian-sekian Dikirim aku kan Dikirim Baru dikirim itu Kalau nggak 200 300 Saya beli Waktu itu Saya lupa Oke Pada pokoknya di Jawa Di Jawa Jadi dua Pada pokoknya itu ada Iya Nah setelah Ngamalkan kirakat Setelah menelan Susuk Apa yang dirasakan Waktu itu Yang pertama Kita tuh Was-was 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 Mau menang sendiri Gitu kan Pada kedua Kalau Kalau kita sembahyang Aku Bukannya semua Alhamdulillah Semayang Tapi sering juga Bolong Dalam hal Semayang Kadang lupa Rekaan berapa ini Soalnya kepala ini gatal Ustaz Ada yang garu Sini Kalau sholat tuh Kepalanya gatal Sebelum Saya rukia Di Sleman Itu Rukia online Nah Memang gatalnya Aduh Akan berapa ini Gatal tu kan Akan berapa ini Nah sudah saya rukia itu Alhamdulillah Sudah Sudah lepas lah Ibaratnya Lupa-lupa itu kan Nah tapi sekarang Alhamdulillah Masih ingat Berapa-berapa Tapi sebelum itu Waduh Parah ini Ustaz Akan berapa Akan berapa Akan berapa Kadang kita lupa Saya kan guru Kadang kita lupa Waktu kan Saya 2013 Kan baru Pertama sekali Ngajar Nah Ini Anak Siapa Siapa namanya Lupa Blank Kadang Itu Setelah Apakah Apakah Jadi sering mimpi buruk Iya Sering mimpi Kadang setahun sekali Kadang setahun dua kali Tinggihan Kita Kita Kelihatan Kita Melek Matangan Waktu berlaku tidur Tapi enggak bisa Gerak sama sekali Tangan ini kan Pertama itu Kedua Pernah juga Saya cerita sama Ustaz Saya Ada tikus Itu kan mati Belum mati Masuk terperangkap Naga Itu saya ini Karena ini susah mati Air jauh juga Kan masing kemarin Dikantung Aku Dikantung Nah Sini aku Rasanya Langsung Kontan Seperti karma Terikat Terikat Padahal Ibaratnya Memang saya ini Tiroid Dan memang saya Hipertiroid Soalnya sering Dan putus juga Beropat Soalnya kan Sering keringat Sama ini Sama Dada pendebar Ini Jantung Habis Gantung Tikus Terasat Keikar Langsung Kontan Kayak karma Oke Ini sepanjang Itu ya Dari 2003 Itu Periode Sampai sekarang Sampai sebelum Dirukin Itu sering Mimpi buruk Jadinya Selama Saya ini Ustaz Sebelum 2020 Saya ini Misalnya Ada Kita mejam Misalnya Mejam Misalnya ada Yang ngobrol Ngobrol Ibaratnya Ngobrol Ini Bahas ini Sudah itu Potos lagi Kita Mlek Potos lagi Ada Ngobrol Ini Seperti ada Sin-sin Misalnya Dalam Sinetron Itu Terlintas 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 Itu Soal Masa depan Atau Atau Apa Enggak Seperti kita Jalan aja Misalnya Ada masalah Di kantor Misalnya Ini Ini Nah Muncul Dialog Misalnya Dialog Dialog Ini Lanang Ini Cowok Dialog Ini Nggak ada Nggak ada Ceweknya Misalnya Mungkin Suara hati Saya Dengan Cowok Itu Mungkin Ngobrol Seperti itu Seberang Nggak ada ujung Abrolan Itu Kalau pas Menjem mata Ada Jadi Seperti ada orang Yang berdiskusi Di dalam Hanya Ya Ya Itu efeknya Ya Ya Alhamdulillah Gue berikan Hidayah Taufik Untuk Bertobat Untuk Membuang Semua itu Ya Oke Ya Sudah Sekarang Ini Apa yang Dirasakan Sekarang Ini Biasa Biasa Sudah Ngobrol Itu Ya Ya Sudah Ayo kita Mulai Bismillah Kita Niatkan Dalam Hati Minta Kepada Allah Sebagai Bentuk Taubat Kita Kita Minta Kepada Allah Supaya Melalui Rukis Ini Dibersihkan Sisa Sisa Kalau Memang Masih Ada Dibadani Sisa Sisa Ilmu Sisa Sisa Zenit Ada Dibadani A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ar-Rahim Inna Khamid Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Fama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Mink Hamid Majid A'udhu Bilahi Minas Shaitan Rajeem Barak 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 Al-Fatihah 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 Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Khadam khadam yang sudah terlepas dari katan, dari sarangnya Silahkan keluar, pergi dari badan ini Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Wa dhannu anahum maniatuhum husonuhum min Allah Fa atahum Allah min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'bah Yukhribu nabuyutahum di aidihim wa aidil mu'minin Keluar semuanya Qadhafadhan yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Yang bersarang di belakang kepala Di dada Di tulang belakang Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Baratum min Allahi wa rasulihi Laladzina ahadtu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladzina ahadtu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladzina ahadtu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladzina ahadtu min al-mushrikin Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Yang di Sleman 2 kali, yang di daerah saya sendiri 2 kali. Yang di sana, yang di daerah Jambi itu Rukia online. Waktu saya mau tes CPNS kan, online. Waktu itu kesurupan nggak waktu di Rukia? Enggak. Semoga benar-benar. Sudah bersih ya, sudah Allah hilangkan dari badannya. Tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi ketika kita memaharkan sebuah ilmu, kemudian dikasih tirakat, sama yang disuruh nelan susuk. Tahu nggak apa yang terjadi itu sebenarnya? Terjadinya tahu, Ustaz. Apa? Sama saja kita mengundang daripada mereka yang dalam gaib gitu. Oke, ya benar. Jadi itulah intinya kalau ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kebatinan kayak gitu. Pada hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita. Jin yang masuk ke badan yang membuat kita kebal, membuat kita berwibawa, membuat kita bisa narawang, membuat kita macam-macam untuk kesaktian bukan? Ya. Itu yang disebut dengan khodam. Ya. Khodam dari bangsa jin. Nah, tirakat yang dikerjakan, wirib yang diucapkan, terus benda-benda seperti susu itu yang ditelan, itu adalah jalan masuknya para jin. Jin. Ya. Kalau mungkin mereka membahasakannya itu jalan masuknya ilmu. Sebenarnya itu adalah jalan masuknya para jin. Jin itu nggak bisa dengan mudah masuk ke badan manusia, ke badan setiap orang itu, nggak bisa dengan mudah. Seenaknya itu masuk ke badan, nggak mudah. Apalagi seorang muslim. Muslim yang beribadah itu Allah lindungi dia. Jadi nggak mudah jin itu masuknya. Nah, supaya jin si khodam-khodam ini, khodam ilmu-ilmu kesaktian itu bisa masuk, dia perlu perantara, perlu jalan masuk. Jadi yang mandi, yang mengapalkan mantra dan mewiritkannya, puasa-puasa yang disuruh dalam rangkaian itu, tirakatnya itu, sama susuk atau gotri misalnya ditelan itu sebenarnya jalan masuk untuk para jin. Nah, ketika jin itu sudah masuk ke badan kita, si khodam-khodam ilmu itu, dia akan mencari tempat, suatu tempat di badan ini untuk membuat sarang. Biasanya itu di perut, di lambung, biasanya di kepala, di belakang, leher, di dada kirinya, di rongga dada misalnya. Di betis, atau di mana saja, di pundal misalnya. Nah, itu dia membuat sarang tuh. Kalau sudah lama itu bersarang, maksudnya itu kayak rumahnya gitu. Nah, jadi yang dilakukan itu dua. Satu, membuang jinnya dengan izin Allah, dengan rukjah itu. Yang kedua, menghancurkan atau menghilangkan sarang gaibnya. Ya, dengan rukjah juga. Nah, itu. Memang kalau orang yang tirakat itu, ini alhamdulillah ya, apa, alhamdulillah nih. Nggak sampai, maaf, nggak sampai gila. Ada orang yang ngamalkan nih, ini ya ilmu, dia belajar sendiri itu, dia melakukan tirakat sendiri tanpa bimbingan ya. Itu badannya terbuka, itu bisa masuk ribuan jin. Itu bisa bikin gila. Bisa bikin gila. Coba aja, misalnya, yang tinggal di kepala itu ada beratus misalnya. Terus, kalau dia buat kegaduhan di kepala itu mengomong dengan yangаша Jadi, kita itu seapalah hal ada sesuatu yang sedang berbicara di dalam kepala itu Lama-lama bisa menjadi seperti itu jadinya emosi, kalau yang rodam yang ini kebal, yang biasanya buat dia gitu sama orang itu tidak takut mudah emosi melihat orang itu kecil jadi dia itu sangat berani percaya diri tinggi ada yang malah bikin ini, bikin depresi tidak mau ketemu orang sering menyendiri sedih terus, suas-suas mau ibadah diganggu malamnya sering diburu gitu ya Alhamdulillah berikan taufik ya untuk melepas semua ini ini insyaallah jadi pelajaran lah buat yang nonton video ini insyaallah mencari ilmu, belajar ilmu hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita jadi sama sama seperti orang yang kena gangguan jin jadinya setelah belajar ilmu kok jadi sering mimpi buruk sering tindihan, sholat terganggu sering emosi sering was-was sama kayak orang sedang diganggu jin misal orang yang kena sihir tuh nah kalau orang kena sihir tuh kan jin yang mengganggu itu dikirim oleh tukang sihir ditugaskan lewat sihir nah kalau ini belajar ilmu kesakian membuka badannya jadi masuk jin pernah juga ustaz misalnya kita ngomong kadang tajam ngomongan kita langsung kejadian udah itu apalagi sering juga bermimpi bermimpi itu tapi mimpi yang lebih barah itu dia mengajak maksiat udah itu ngajak ngajak nomor sering juga mimpikan nomor tembusnya tapi enggak pernah alhamdulillah enggak enggak mau lagi urusan seperti itu enggak mau ngasih ngasih ke nomor masih yang kaya kadang tembusnya beberapa hari kadang tembus 4 digit kadang-kadang tapi enggak saya pasang karena saya enggak tertarik dari hal itu kan tetangga kawan-kawan itu kan hobi semua tapi dilihat dari pengeluaran wah tembusnya tapi kalau misalnya kita ngasih sama saja kita memberi jalur maksiat sama teman kita kan jadi saya enggak 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 cerita sama teman saya misalnya saya ada mimpi sekian takut uang dia laju misalnya kan dia enggak kenal pertama itu keduanya kan dosa ini enggak saya ceritai selama itu pengen roja 2003 sampai 2020 apakah jadi bisa membatin orang juga enggak enggak oh lebih ke ini ya penjagaan iya sama karisma wibawa gitu ya iya ya itu banyak tuh sampai sekarang tuh masih ada di internet tuh ijazah ilmu kesaktian apa gitu ijazah ilmu kebal ijazah ini buat karisma iya banyak tapi alhamdulillah teman ustad pokoknya dari sekian banyak rukia itu ustad kan misalnya ibadat per-per gitu kan enggak enggak ada yang disemujikan ilmu itu kan kadang orang itu kan enggak enggak langsung tuntas ilmu dibagi sama di youtube kan semenjak dengar sama ustad tuh alhamdulillah ibaratnya kalau misalnya lagi emosian dengar ibarat buka youtube ustad irdrani kan langsung gitu kan press kadang otak kita itu kan kadang orang itu kan ilmu terbatas misalnya disemunyikan ada kalimat disemunyikan misalnya kan ini alhamdulillah iman ustad seluruh gitu kan ijazahkan ilmu ini kan dibagikan gitu kan iya 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 saya jujur ya saya enggak tahu tentang istilah ijazah sampai dulu awal-awal saya buat channel youtube tuh ada orang yang hubungi saya ada beberapa katanya dokter indra saya minta ijazahkan ini ya katanya ayat-ayat rukyah saya tuh enggak ngerti ya apa maksudnya di ijazahkan terus saya tanya ijazah itu maksudnya apa sebenarnya tolong diajarkan katanya terus di apa namanya tuh kobil tuh gitu-gitulah terus saya jawab gini rukyah saya itu terbuka untuk siapa saja jadi silahkan makanya waktu saya ngerukyah ayat yang saya baca ke pasien tuh saya taruh di bawahnya jadi orang tuh bisa tahu dokter indra tuh baca surah ini ayat ini tujuannya untuk ini gitu itu maksudnya supaya orang tuh bisa belajar gitu kalau dia mau belajar rukyah misalnya kan untuk diri dia atau untuk keluarganya misalnya makanya saya kayak gitu ya ilmu ini bukan milik saya namanya ilmu itu kan dari Allah ya ini pun ilmunya sangat sedikit kecil sekali sedikit sekali yang saya punya itu dari Allah dan jadi bukan milik saya titipan Allah untuk saya saya amalkan yang sedikit ini saya berusaha untuk amalkan untuk membantu orang jadi kalau mau belajar misalnya mau niru saya mau pakai ini ayat yang dokter indra pakai waktu rukyah silahkan saya bilang tidak perlu izin intinya tuh sudah saya izinkan makanya saya share di youtube semua orang boleh tidak perlu minta izin lagi silakan itu maksudnya jadi tidak ada tertutup harus ini ke saya dulu izin saya tidak ada silakan saja ya pokoknya tenang misalnya kadang saya susah tidur tapi kalau misalnya penyakit saya ini kan diperdalimikan misalnya memang susah tidur jadi kalau misalnya susah tidur dengar rukyah yang habis saya yang tenang sihir pokoknya yang dialognya dikit yang dialog yang rasukannya dikit jadi ayat itu kan banyak yang banyak durasinya lama jadi putar bangun segar dengan pikiran itu Alhamdulillah kita si Zilal di channel saya yang baru sekarang ini ada saya posting ayat rukyah saja tanpa pasien yang durasinya 10 menit itu kalau mau dengar tinggal di-repeat saja diulang-ulang ada beberapa kasus ada 10 kalau 10 10 atau 12 kasus termasuk itu rukyah sihir itu maksudnya itu saya buat untuk pasien-pasien yang pengen dengarkan untuk dia misalnya tentu anaknya biasanya kalau anak-anak itu kan sering kena lain itu saya buat audio rukyah saya untuk kasus lain diperdengarkan diniatkannya jangan untuk merukyah karena dulu saya entah kalau saya ibarat tahu deh orang tua itu kan ibarat saya sama kita jadi ngomel orang tua nah ngomel hobi saya melawan 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 seolah-olah besar sendiri itu saya mencoba mencari rukyah-rukyah tapi enggak enggak begitu istimewa adanya tapi Alhamdulillah Tuhan 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 semuanya Amin dengan izan Allah ya bukan karena saya Alhamdulillah semoga benar-benar sudah bersih ya pesan saya jaga sholat lima waktu itu karena itu kan sholat fardu sholat wajib ya ada tondak gangguan pada diri kita itu wajib mau sehat mau sakit mau malas mau rajin itu tetap dikerjakan karena wajib nah untuk membentengi diri dari gangguan jin dari sihir dari a'in ataupun dari malapetaka musibah-musibah secara umum keburukan-keburukan itu dengan zikir pagi dan sore amalkan zikir pagi dan sore itu aja sih sebenarnya simple itu aja enggak perlu yang apa kayak kalau ilmu itu harus puasa begini-begini harus bangun malam enggak boleh tidur enggak kayak gitu sebenarnya simple semua sudah diajarkan di syariat kalau orang nanya dokter Indra gimana bencengi diri jawabannya itu aja amalkan zikir pagi sore setiap hari kadang orang itu sebagian orang itu kalau kita kalau perukyah sarankan itu mereka tuh ada keraguan ha? cuma itu kak? masa cuma zikir? zikir pagi sore gitu padahal itu bagi sebagian orang itu susah loh mau istiqomah mengerjakan itu tidak sempat tidak sempat katanya atas itu banyak banyak panjang katanya padahal kalau dikerjakan setengah jam sudah selesai setengah jam dan itu pun tidak harus sekali duduk tidak harus kayak gitu waktunya kan ada waktunya misalnya mulanya setelah sholat subuh sampai pagi atau sampai sebelum zuhur misalnya yang sore setelah sholat sholat asal sampai maghrib malam ada waktunya tidak harus tidak harus duduk wiritan gitu tidak harus kayak gitu intinya dikerjakan pada waktu pagi dikerjakan pada waktu petang kalau sesibuk-sibuknya orang bisa kerja kantor atau kerjaan apapun yang harus konsentrasi tidak bisa sambil gitu ya setidaknya empat ini jangan pernah lewat empat ini ya satu membaca ayat kursi satu kali kemudian membaca aliklas alfalak anas masing-masing tiga kali di waktu pagi dan di waktu petang paling tidak empat ini jangan sampai lolos oh gitu aliklas alnas alfalak dengan ayat kursi dikir pagi oke saya kirimkan nanti ini aplikasinya ya ada wajah dikir pagi petang nanti tinggal di download aja terus terus dibaca ter lihat aja di playstore alhamdulillah apa yang dirasakan sekarang oke sekarang tangannya taruh di tangkunya tekan tekan terus dorong ke atas kepala terus ke depan ke depan sampai ke kenin terus dorong ke mulut dorong ke mulut niatkan ke luar lewat mulut sisa-sisa yang masih ada di kepala ya luar luar lewat mulut luar lewat muntah tata sendawa fasubahana ladhi biyadihi marakutu kulli shaihi wa ilaihi turja'un fasubahana ladhi biyadihi marakutu kulli shaihi wa ilaihi turja'un shaihi kemudian Alhamdulillah